Pertamina Persero Menunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan komod Pertamina yang sebelumnya diisi Basuki Jahyapurnama alias Aho Menariknya, pengangkatan Simon sebagai komisaris utama Pertamina ini dikaitkan dengan kedekatannya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto Simon diketahui pernah menjabat menjadi wakil pendahara tim kampanye nasional TKN Prabowo Kidra Selain itu, Simon sendiri adalah anggota Dewan Peminat DPP Partai Gerindra Tak sampai di situ, sebelumnya dua keluarga Presiden Jokowi Dodo juga mengisi jabatan strategis di Pertamina Keduanya adalah Bagas Gara Ila Sula Arief dan Joko Priambodo Bagas merupakan keponakan Jokowi putra dari titik relawati yang tak lain adalah adik musuh Jokowi Bagas diangkat sebagai manajer non-government relation PT Pertamina Jabatan penting ini didapatkan sejak Maret 2024 Presiden 3 tahun sejak Bagas menjadi bagian dari Pertamina pada tahun 2021 Sementara Joko Priambodo adalah menantu Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi Joko mendapat kursi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Ia didapuk menjadi Direktur Kiyunit itu sejak 20 Mei 2024 Selain ketiga nama tersebut, publik juga dihebohkan dengan pengangkatan orang-orang yang membantu kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 BUMN Holding Industri Pertamangan Indonesia Main ID mengangkat Fuad Bawazir sebagai komisaris utama Fuad merupakan profesional di bidang ekonomi sekaligus politikus Ia sempat menjadi politikus PAN lalu bergabung dengan Partai Hanura hingga akhirnya kini menjadi kadar Partai Gerindra Pada Pilpres 2024 kemarin, Fuad tercatat sebagai salah satu dewan pakar tim TKN Prabowo Gibran Selain Fuad, Main ID juga mengangkat Kres Natali sebagai komisarisnya Seperti diketahui, Kres merupakan Wakil Ketua Dewan Pemina Partai Solidaritas Indonesia PSI sekaligus toh khusus Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2024, Kres tercatat menjadi salah satu wakil ketua TKN Prabowo Gibran Kres tercatat menjadi salah satu wakil ketua TKN Prabowo Gibran Pada Pilpres 2024, Kres tercatat menjadi salah satu wakil ketua TKN Prabowo Gibran Kres tercatat menjadi hapusat yang tercatat menjadi salah satu wakil ketua TKNym Terima kasih.